Halo teman-teman, selamat datang lagi di... Oh teman-teman, tumpahin banget gue teman-teman Halo semuanya, sampai datang lagi di si paling jRPG Buat konteks si paling jRPG itu Jadi gue tuh ngefans sama game-game jRPG Tapi ternyata banyak game-game jRPG yang belum gue mainin gitu Yang jadul-jadul ya Kayak misalkan hari ini gue mau main Breath of Fire 4 Jadi gue penasaran, gue sama sekali belum pernah main Bov 4 Nantinya gue akan main selama 3 jam Dan gue bakal edit jadi kayak cuma 30an menit Dan di akhir video gue bakal kasih verdict berupa Apakah gue tertarik untuk melanjutkan game ini atau tidak Dan kebetulan ini dikasih tohon sama teman-teman juga yang versi bahasa Indonesia bang katanya Ada katanya Oke guys, langsung aja kita masuk Breath of Fire 4 Rilis gamenya tahun 2000 bayangkan Gue baru 1 tahun ini Apakah benar bahasa Indonesia? Benar bahasa Indonesia Ternyata kata utama yang namanya Ryu Iya sama enggak anjay Karena kalau ini bahasa Indonesia jadi gue tidak perlu effort untuk mengartikan Kita lihat Apakah intronya memeras susu sapi dan membantu warga desa? Dan gue sama sekali gak tau gameplaynya kayak gimana Semua dimulai di hari ketika saat kami meninggalkan istana Pagi itu kami memasuki gurun pasir menaiki sand filler kami Sand flyer kami Ih seru banget Kami sedang menuju ke arah kota Sinesta Lokasi terakhir dekat diketahuinya kakakku Elina Jadi kita mau mencari Elina kayaknya Sinesta berada di ujung gurun pasir Kami hanya harus menyeberanginya Harus ada voice actingnya diketahin Dari gue Dari gue Lihat Kray Bintang jatuh Itu kucing apa-apa dia tuh Kita akan temukan dia Benar Kray Oh Kray kayaknya Agak bisa ngomong Oh bisa Jangan khawatir Nina kita temukan dia Pastikan Mengerti ya Mengerti ya Seru banget gitu Gak harus translate-translate gitu Oh ini cutscene-nya Oh kata utamanya cewek ya Bukannya si Ryu tadi ya Apa gak sih Nungkadal Dulu ini kaitannya legend banget nih Tapi Kalo gue Tidak sama sekali Masuk ke radar gue nih Jaman PS1 Yang masuk ke gue tuh Cuman si Koden Terus Film Fattersea Legend of the Dragoon Yang Sis-exisnya gitu Ini tuh enggak gitu Wuh Panas sekali ya katanya Jangan khawatir Kray Aku tak apa-apa Aku hanya berpikir Mungkin sebaiknya Kita tidak pergi sepanjang hari ini Benar kan Kita cari tempat teduh Dan tunggu matahari terbenam Sungguh Aku tak apa-apa Kray Lagipula Aku akan mencari kakakku Secepat mungkin Tenang lah Kita sudah cukup jauh Tak apa kan Kita istirahat sebentar Tak ada bedanya Kita sampai hari ini Atau besok Benar Apa itu Anjeng Midgar Zolom Naga Gue dengar ada naga Di gurun pasien ini Tapi aku tak mengharapkan Bertemu dengannya sekarang Dia menekat Wodun kah ini kah Cepat berdangan Oh pernah aku dengar naga menyerang Eh salah Menyerang manusia sebelumnya Masih kemampuan tak masuk menyerang Kita tak boleh biarkan Oh dia nyerang Enggak kok Sialan Oh iya cuman Oh meninggal kah Oh diselamatin kayaknya Oh enggak sih Emang selamat Cuma sahaja Pasirnya menaik ke semua bagian Kalau begini caranya Pasti gitu Enggak Sudah diperbaiki Apalagi tanpa peralatannya Apa kau pikir naga itu menyerang dengan sengaja? Aku tak tahu Kita tak melihat dia Lagi sejak tadi Emang gabut aja ya Si naganya Naga dia naga ya Kayak cacing ya Baik disengaja maupun tidak Kita seharusnya Bersikur terdampar di Dekat ujung gurun pasir Bukannya tengah-tengah katanya Kau pikir kita bisa temukan peralatan Di salah satu kota? Mungkin Tapi kita ada masalah kecil Bila St. Vila kita tinggalkan Resikonya akan dicuri oleh bandit disini Cuma saja pergi ke kota dan Kembali dengan peralatan Tapi Tanpa St. Vila disini Karena Aduh susah Penggalan gacanya Susah banget ya Oh baiklah Kray Aku cari Tapi Nina Aku tak bisa hidup dijaga terus olehmu setiap saat Sebagai awal Apa yang akan kakakku pikir? Baiklah Baiklah Lakukan Nina Jadi semacam bodyguard gak si Kray ini? Jangan khawatir Aku akan kembali secepat mungkin Ini Bawalah Ini adalah King Sword Pedang Raja Korab tak perlu kau gunakan Tapi Pasti akan berguna Benar? Oh Langsung ya Oh Apakah bisa Lari cepat? Apakah bisa? Crash Oke kita kesana Oh encounter Siapapun Siapa Eh salah Aku baca sorry Wih Cokobo kan Wow Lubang itu besar sekali Pedang itu dan barangnya pasti jatuh kesana Eh kaget gua Seperti ini katanya Wah diserang Wah diserang Ada makhluk tidak terlihat Apa? Gitu Ada 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 sesuatu disini Apa anjir itu? Kadal Dia Tidak menyerang Itu bukan monster Mungkin Base ini kan lagi Lagi premiere ya Lagi premiere ya Gua juga sambil Baca kan Coba kalian tulis di kolom komentar Menurut kalian bikin Breath of Fire bagus nih apanya gitu Oh kenapa dia? Oh dah ada karun Tadi itu aneh Aneh sekali Aku tak tak Aku tak takut sedikit pun Oh dia gak takut Padahal diserang monster ya Ada orang? Yah Kelanjang Wow Eh Pasti menjuntai-juntai ya Kalau tak keberatan Bisa kah kau Gunakan beberapa pakaian Gua yakin aku bisa Temukan itu Dalam kereta itu Lah Tiba-tiba ada orang apa? Gimana sih? Belalaimu menjuntai-juntai Eh bukan Jadi maksudmu Kau tak bekerja Dengan pedagang yang tadi disini Berarti gak ada hubungannya kan? Lalu Bagaimana kau bisa sampai disini? Apa kau jatuh? Lagi pula Bagaimana lubang besar ini bisa ada disini? Apa kau lihat monster yang tadi ada disini? Eh sabar Jangan tanya mulu Gue Jawab dulu Yang kelihatannya seperti seekor naga atau sesuatu Aku heran Tadi itu apa ya? Nama aku adalah Nina Aku dari Windia Gimana kalau kau ikut denganku mencari kota Riau mendapatkan Gensur Kau bisa gunakan ini? Ayo cepat Kau coba sampai ke sana Sebelum menjadi gelap Baiklah Ya Allah Baru jalan satu langkah Udah end counter Bentar 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 loh Gue cerna dulu Sepertinya menarik ini Attack Special item dan guard Biasa aja Oke R1 nya apa nih? Charge Charge apa ya? Kayaknya ngisi Ngisi AP deh kayaknya Coba kita basic-basic dulu ya Attack dulu Kita attack dulu biasa Oh 107 Gede banget Level berapa kita? Special Oh kan Sudah gue duga sih Pasti dia healer Oke Santai aja Ini pake wind magic Kita coba Specialnya kamu belum bisa Oke Backnya segitiga ya Udah lama banget Backnya segitiga Gila ya Gimana dulu ya? Minim tutorial gitu loh Apa? Player tuh dilepas aja gitu Uh ada Itu lagi di atas PG gun Setidaknya Si encounter Tidak ngagetin Sudah itu aja sih Respect Ntar Kalau charge itu Apa ya? Auto kah? Kau menang dengan hebat Dari Dari grafisnya Tadinya tuh Kirain gue kayak FF Tactics Tau gameplaynya Taunya enggak ya Kelihatannya Kita kehabisan jalan Tapi jangan khawatir Kita pasti bisa lompat Dari sini Bisa terbang kamu Kamu punya sayap ya? Bukan gak kau suka Dengan yang kau rasakan Saat menek ke bawah Dari tempat tinggi Membuatku pusing Apa sih? Kagak jelas kamu Tolak Terbang Gak mati Minimal kecetit lah Itulah Jauh banget loh Itu loh Itu terbang Kan? Yang kita butuhkan Yaitu api Dan itulah Kenapa kita disini Oh cerita Selimut dari mana mbak? Puntar nih ini mah Apa tuh UFO kah? Dan gue tuh gak tau Premisnya Breath of Eh Breath of Iya Breath of Fire tuh apa? Kalo misalkan Final Fantasy kan Kristal gitu kan Kalo si Korean kan Perang-perangnya gitu Politik-politiknya Ini tuh apa gitu? Jadi Waktunya telah tiba Yang mulia Suaranya Cemprengan Yang mulia baginda Akan muncul Suatu yang salah Dan keliru Dimana Dimana pegawai ku Pendetaku Kenapa tak ada suara Suara apapun Menyambut Apakah tak rasakan Kemunculan ini Yang jauh Dan masih tidur ini So-so Inilah pas Senja gitu loh Wow Gue tidak expect Akan ada pergantian Karakter terus-terusan loh Jiwa-jiwa JRP Nah kan Disangka gue gak ngeliat Merah-merah itu Gak bisa gue Digituin Ke atas dulu Pasti kamu Pasti dihalangin Sama si Udah lah Oh dia jadi patung lagi Oh hangat Healing herb Ya apa ya Disini namanya ya Gimana caranya itu pak Gimana caranya itu pak Oh bisa 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 Perspektif namanya itu guys Ambrosia Cumpah Bet of fire Gak tau kenapa Kalo dibikin taktik Cocok deh Oh my god Bisa begitu dia Dia ninja kah Kalo-kalo yang barusan Kagetin Apa itu Agumon Special belum bisa dia Disitem Ambrosia buat apa Makanan dewa Harus doang Oke kita attack Biasa aja Pasti OP nih Cerat 2 ribu Anjir Kita Itu tiga-tiga-tiga Itu level ya Namanya Zaurus Gak mau menang Dengan hebat Seru-seru Nanti deh Masalah kombat Ntar akan gue simpulkan deh Ada-ada yang Mau gue bahas juga Siapa disana Apa Apa yang kau lakukan disini Ada yang bilang Bahwa naga atau Apa akan muncul malam ini Jadi kami disuruh Menjaga area ini Kayak kalian Hanya makhluk saja Apa Apa itu Summon gak Iya kayaknya Summon deh Manggil monster Ini orang jahat Apa bukan ya Si Fulwe Oh my god Apa itu bro Oh ini kadal yang tadi ya Itu warnanya putih Kenapa ini ya Kenapa kapkom tidak Melanjutkan seri ini ya Kau tak akan bisa menahan kekuatan Yang akan kau lawan Apa ini naganya Seekor naga melawan sifat alaminya Kau sama saja akan melawan gunung Api Atau planet kamu ini Naga tak melahirkan Sepertimu Memberimu hidup Dan dengan cepat membawanya Kalian bagaikan serangga Bagi naga itu Menurutku Ini alaminya saja Naga itu dewa Oh blade of fire ya Oke naga ya Mau kau melawan dewa Fasic Human Gaya Force Salah Disembur langsung depan komuk Sama naga, bayangin aja Apa tadi? Apa aku bermimpi? Apa ya, apa ya? Masih belum mengerti gue Gila dibakar abis Jadi dendeng langsung Gue mau tau, si Siapa Fulow-Fulow ini? Fulan ya, Fulan aja Level berapa dia? 6-4, wow Tapi dia tidak punya spesial sama sekali ya Meditate Oh itu guanya kah? Bukan Ada orang di situ Maaf atas kelancangan Ku ini Tapi kau adalah kaisar dewa Fulow ya Oh dia yang menyambut ternyata Kau bilang kau hanya menunggu kami Kau tau? Kami dan siapa kami Ini bukan Apa sih? Gue yang bacainya salah ya Kau adalah kayak Gimana tadi? Gue lupa Namamu adalah Fulan bin Fulan Yang menemukan kerajaan Fawagung Dengan tau begini Kau menyambut kami dengan kebencian di hatimu Dan senjata di tangan Nih, lo langsung di Hamehameha Masenko Wow Lawan kita Hah? Wujudnya begitu Meditate Transform character into dragon Oh my god Oh my god Uh, keren banget efeknya cuy Nih, 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 nih Oh Ada henshin-nya juga ya Oh dia Jadi naga Naik jadi 5 ribu cuy Menciut Oh miss Wow Oh my god Banyak banget Wall swing 3 ribu Mendingan Lu yang Uh, pari gak? Bisa pari gak? Oke, gue coba Death kali ya Matilah Masih ada Oh, apa itu? Ada cuy Tidak berbusana Miss Oke, berarti itu adalah Mudo ya Kalau di persona Mudo itu Barusan Iraza Oh my god Pindah tempat Ulti Dia ulti Buset Langsung disembur lagi Gak mungkin gak mati sih Mati itu cuy 99, 99, 99, 99, 99 Harusnya itu Itu HPnya banyak Pakai aja yang lain-lain Level 1 Water Magic ya Coba Resangkan ini Bing Bing chilling Chill damage-nya ya Ternyata Gue bisa counter juga Oh, buset Pusing-pusing tuh Jadi Kalau misalkan gue simplukan tadi Kayaknya tadi si Idung Merah itu Adalah Kayak semacam penjaganya ya Sebenernya mah Yang tidak menjelangkan tugasnya Harusnya penjaga-penjaga tersebut Menyambut kita Dari Kebangkitan Kita dari tidur Tapi ternyata malah Mereka malah pengen Nidurin kita lagi Membuat kita tidur Bukan nidurin Nah, ini Sarai Nice, nice Nah, Ryu Ini adalah Sarai Apa membawa ingatanmu kembali? Aku punya ide Kau bisa bantu aku mencari yang kubutukan Saat kita lakukan itu Mungkin kau ingat sesuatu Atau kita sampai pada seseorang Yang tahu mengenai dirimu Apakah itu bukan ide bagus? Pasti ada sebuah toko disini Yang menjual alat untuk sand fillers Eh, sand flyers Mungkin kita akan temukan Oh, ini Tevern Tevern Anjing, dia anjing ya Hey Kau mau beli hartaku Kau beri penawaran yang bagus Ini 185 aja nih Boleh, boleh Semoga kamu tidak scam ya Jangan khawatir nih, Ashley Aku tak akan mencoba menipu orang Hah? Kau ingin bicara pada aku Kalau gitu Kau ingin sesuatu dari seseorang Kau harus punya sikap yang benar Benarkan kataku Oke, akan kubelikan kau makanan Kau akan belikan ya Ayo, jangan buang waktu lagi Apa kau mau baca petunjuknya lagi? Oh, apa? Dia nggak tahu gue Kau belikan wine Happy-nya naik Dream-nya naik Kita kasih dia stick Wah, sistem-sistem begininya ya Oke, kita kasih stick lagi Dia happy, tapi aus Kita kasih dia beer Oke, dia happy Dan dia Ini juga Oke, kita kasih stick lagi aja Boleh Oke, seperti yang dia haus Kita kasih beer aja Oke, kita kasih beer lagi Hmm, aku kenyang Hebat Kalau begitu Akan gue beri kaya tahu Apa yang mau kau ketahui Kalau kau mencari sesuatu Bertanyalah Pada informan yang ada di depan In di luar Dia bisa bilang Dimana Bisa temukan Apa yang kau cari Oh, kamu nggak tahu Kan gue bayarin Tapi dilempar ke orang lain Ujung-ujungnya Pinter juga sih kakek Oke, gue mau coba skill-skill Oh Oh Oke Oh, Riu juga bisa ber Oh, keren banget animasi Gila, liat Oh, Riu juga berubah Namanya Ryu ya Naga ya Si Ryu ini mirip Oh my god, keren juga Mirip karakternya Soul Eater anjir Oh, dia mirip ya Sama itu ya Oh, berarti ini ada Kayak semacam Legend of the Dragoon Legend of the Dragoon Isnya ya Oh, auto serangannya Se-special kah? Glam strike Ya, meneluan Oh, set mati Oh, nggak Oh, itulah Kenapa namanya Ryu Oke guys Ketemu lagi dengan gue Di masa depan Ya Karena Kemaren itu Gue pas lagi rekaman Kakek gue ternyata sakit Jadi gue harus ke rumah sakit Dan gue gak jelak kakek gue Ada 3 hari, 4 harian Dan gue tidak tidur Jadi gue sakit Dan di video kalian sekarang nonton ini Adalah hari dimana gue rekaman Dan gue ngedit sih Karena gue kepo banget sama ini sebenernya Jadi ini untuk sedikit merecap ya Jadi kita itu disuruh nyari peralatannya Sunflyer kan Nah, katanya si om botak ini Satu Katanya Kita tuh disuruh nyari keluar Guys, kalo gue seorang ada pilek-pilek Bindeng-bindeng Apa? Tuku gelap Jadi kau ingin tau password masuk kesana? Ya, mungkin aku bisa beritahu kau Tapi aku punya bisnis yang harus dikerjakan Benar? Biasanya aku minta bel seribu zeni Untuk password itu katanya Tapi untukku gratis sajalah Ya, gimana sih bapak? Password sudah didapat Kau akan temukan yang kau cari disini Ini kadang minum bukan? Oh, kau tau itu ya katanya? Kalo gitu sekarang beda Bener kan? Oh, ada pasar gelap ternyata di bawah Tepat kayak gimana pasar gelapnya Kau mungkin berpikir kenapa kami Seperti begini sekarang ya Itu karena menjual alat Sunflyer Bisnis yang berbahaya Oh, kenapa berbahaya? Dia ada macoknya di belakang Kayaknya ya Sunflyer itu semacam alat perang ya Makanya tidak boleh dijual Sembarangan mungkin Apa itu berarti kau tidak punya alat Sunflyer? Bukan begitu Ada tempat yang disebut Sunflyer Volley Dekat sini Itu lapangan penuh dengan sampah Sunflyer Bekas rusak Kalo kau pergi kesana dan membawakan materialnya Kan kubuatkan alat Sunflyer untukmu Mau? Baiklah Kami akan pergi kesana Dan membawakan material tersebut Dimana pak? Dimana nih Buntan? Eh Macoke Tempatnya ada di sebelah selatan kota Oke Langsung dijawab Makasih Macoke Dan oh iya Tadi Gua tuh masih belum tau Kenapa si Ryu ini Bisa punya kekuatan naga Karena diceritakan di cutscene Belum ada sama sekali Nina Nina aja belum tau Yakin gua Si Ryu punya kekuatan Artinya disini banyak Bahan-bahan untuk Sunflyer Ini ya Puzzle-puzzle di game ini Mainannya perspektif gitu Krokdir Aduh Apa itu kok merah? Hah? Oh Meneminya advantage ya Oke 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 Pasti mini boss Mini bossan Oh apa ini? Jarang ketemu orang disini Tak ada sesuatu disini Kecuali rusak dan bekas katanya Apa yang bisa aku bantu? Hmm Begitu mencari alat-alat ya Kukira kau bisa temukan Apa yang kau cari tempat ini? Oh kau mencari itu Ada banyak sekali itu disini Mana pak? Material yang kau cari Terkubur di dalam pasir Oh iya kubur Perlu sakop Oh gua gak punya anjing Oh disewa anjingnya Dua-duanya deh Menyewa anjing Berarti nunggu anjingnya nyium dulu dong Harusnya dok Oh udah Oh udah Satu, dua, tiga Oke Sini kan Sage stuff Itu, itu, itu Bukan Ya itu Glash shark Skopnya rusak ya Nah kita tuh mencari Glash, itu kan Bahan-bahan sand flyer Kan tadi bahan-bahan sand flyer Bukan Satu disitu Satu Oh ini dia Dapet Hah? 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 Sumpah gua kepencet Barusan apaan? Segitiga Hah? Bisa terbang Oh Buat melihat perspektif ya Oh my god Nggak dikasih tau sama sekali loh Sama gamenya loh Sumpah Eh bener-bener ya Game zaman dulu ya Explore aja sendiri gitu Nggak Apakah disini bisa terbang juga? Bisa dong Oh Keren banget ya Karena disini itu banyak tempat yang sempit-sempit Dan harus begini-begini nih Diakalin sama terbang Gitu Dikasih fitur sama gamenya juga Jangan takut Aku hanya ingin beberapa informasi saja Aku ingin kau Katakan padaku Tentang monster yang kau lihat Hah? Aku tak punya sesuatu untuk dikatakan Ya Aku kan cuma sedikit lebih Bekerjasama Kalau jadi kau katanya Lancerit Depan komuk di laser Kalau tidak akan terjadi Tidak inginkan kita Dan kita Itu si ibu-ibu tetap aja Rokok Apa yang telah kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini? Kau kira perang sudah harusnya berakhir? Kenapa kau bilang? Karena aku tak suka orang yang sembunyikan sesuatu Lagi pula Perang tak berakhir Yang ada hanya gencatan senjata Itu saja kan? Apa kau mengerti perbedaan keduanya? Tunggu Kau Gwendian Hei 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 Inikah putri kecil itu? Kami disuruh mencari naga Tapi kami malah menemukan Burung kecil Tangkap dia Tidak ada alasan untuk tak membawa dia juga Tunggu Apa kau tahu? Sesuatu tentang kakakku? Oh Apa itu? Apa itu? Dengan kekuatanku ini Ku perintahkan kau Prajurit roh Aku memanggil Bo Mini boss kah? Oke Lah Sendirian Meninggal lah gue Gue belum ngeheal Belum apa Ape gue abis lagi Tolol Ow 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 Apakah ini akan menjadi momen Gue kurang grinding lagi Oh Perry Perry Si Platypus Gue gak bisa Apakah gue bisa ada yang ngisi Molotov Mulain deh gue Molotov cocktail deh Molotov cocktail Mampus loh 300 Aduh Kayak gede di debesnya nih Aduh Oh gak 60 doang Aman 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 Gue ini Half-hubunya satu Aman aman insyaallah Ryu Ryu kenapa gak bantu sih Ryu Oh Meninggal Nice Tank tank Hei Kau lebih kuat Dari perkiraanku Hei Apa ini Satria gagah ya Yang mencoba selamatkan putri Gagah sekali Apa sih enjir Orangnya Kau tahu tugas Satria Untuk lindungi kekasihnya Bener kan Kemana saja Kau selamat ini ya Takut Sembunyi di lumari Bagus Dia dialognya bagus Anjay Beraninya kau Desert Basingan Pengik Kita keluar dari sini Ayo Untuk apa kau Hanya diam berdiri disana Kejar mereka Oh kita harus Misi mengedap-edap Kayak ini Langsungkan kerajaan Ke tempat ini juga Apa yang akan kita lakukan Kita tak bisa kembali Atau juga terketer Atau terus Lah Suaranya tokobo pisang Hei Kau yang disana Katanya mereka akan Mengegah kepala kalian Mereka pergi kesana Beruntung Kau tak terangkap mereka Iya Tapi Mereka memotong Jalan kami ini Bener juga Katamu itu Begini sajalah Karena kau tolong aku tadi Aku ingin membantu Eh membalas Budi-budi baikmu Maksudmu Ada jalan yang lainnya Itu artinya Aku bisa kembali Ketempat temanku itu Terima kasih banyak Ini nanya agak pilek ya Maaf Tak masalah Masalah Tak masalah Tundukkan saja kepala Dan jangan sampai tertangkap Oh Bener ini lagunya Kok kira kotanya Lebih besar dari ini Hei anjing Wah anjing loh ya Bu Gimana apa bu Eh bapak salah Yang kau perlu ketahui Bahwa Orang biasa sepertimu Tak bisa mendekati tempat-tempat Yang digunakan Eh diguna-guna Terlalu berbahaya Kalau kau perlu Kecamba Putu sesuatu Kau harus tunggu Sampai hacknya hilang Armor yang kami pakai Untuk hidungi kami Dari hack sangatlah berat Berjalan dengan memakainya Seharian Membuatku lapar Oh Aku berhasil tak enak Mungkin hacknya Kena padaku Lihat orang yang berdiri disana Di depan panci itu Itulah bos kami Apa itu? Aku telah kembali bos Itu kau Ersin Ersin mengatakan dia Akan mengantarkan Apa? Apa kau sudah gila ya? Apa yang kau lakukan Kalau ada apa-apa? Tak ada yang terjadi Semua akan baik-baik saja Ersin katakan semua Akan baik-baik saja Jadi semua akan baik-baik saja Jika Ersin katakan semuanya Akan baik-baik saja Itu benar Dia tak akan pernah salah Akan baik-baik saja Karena Ersin selalu benar Terima kasih banyak Kau tak tahu ini sangat membantuku Eh, salah Ersin ikut gabung denganmu Oh, party kita Ersin sekarang Wih, lucu banget Oh, apa ini? Duh, dia beda banget Oh, ada hacks Soalnya ada hacks Oh, mengerti Oh, ada puzzle-puzzle-an begininya ya Oh Dia bilang kau harus kesana sekarang Maksudmu di sebelah tuas yang lainnya ya Kelihatannya ada di atas yang lainnya Kelihatannya ada tuas yang lainnya di atas ini Kelihatannya Ersin harus kesana dan hidupkan Oh, ini Kita harus bagaimana Ersin? Aku diberitahu Jika kedua tuas dibuka bersamaan Maka kabutnya akan menipis mungkin Maksudnya kita bisa melalui ya, benar kan? Kemungkinan iya Kemungkinan iya Ayo dimulai Satu Dua Tiga Oh Kelihatannya Kabutnya akan menyucu sementara saja Pasti tahu artinya Kita harus cepat-cepat Wah, ini bos kah? Apa ada yang mendengar suara aneh tadi? Hexnya marah Dan takut rasa benci orang jadi tujud Dia bilang kemungkinan bahwa suara-suara aneh berasal dari Hex itu Wah, apa itu? Dia juga bilang selama masih suara Tak perlu takut padanya Ayo kita lanjutkan Ini jadi-jadi parti kita terus-terusan dong Si Ersin, gue suka nih Lucu Tapi skill-skillnya belum berguna-berguna amat Wah, ada ikan lele Apa itu? Wah, serem banget ya Kayak rock bottom anjir Energi kebencian dari Hex yang Bersatu menjadi sebuah wujud Ersin bilang sangatlah berbahaya Kalau berbahaya, kenapa kau tertawa? Bukankah sebaiknya kita pergi saja? Sebenarnya ya Kemungkinan Tadi aku error Goblok Sumpah rock bottom banget Nah, kelihatannya dia mengikuti kita Ersin sarankan kita harus lari Akanlah obrolang kali untuk lari Lari woy Lari woy Seru banget Kayak gitu Hampir saja Oh, enggak Bagus Berhasil Nah, ini boss Mungkin tidak Oke Soalnya tadi belum ada boss gitu kayaknya Oke, kita kerahkan semua Oh, ntar, ntar, ntar Kita jangan ke gabah Kita gunakan ini Untuk nge-heal saja Kita gunakan baru meditate kesini Poison kah? Aduh, miss Iya, poison Igeee Tau nggak ada mirip-mirip apalagi coba Ini karena referensi gue masih baru-baru ya Mirip-mirip Disgaea Nggak sih? Carter-caratternya itulah Aduh, bisa purify sih Oh, antidote aja Antidote Kalem, kalem, kalem Wah, kecil aja Saatnya kita pakai Heal Healnya itu untuk Gue dulu aja Nggak apa-apa Spesial Dia juga bisa sih Ini cuma nggak punya AP ya Kita kayaknya Mending nge-hua aja deh Kamunya Biasa aja Oh, bisa nge-heal musuh Goblok Tololnya Tolol itu namanya Iya, bisa Bisa Ngebuff musuh juga ya Nyebelin banget Oh, counter Nice 2 kali nyerang Aduh, miss lagi Oh, easy ternyata Tongchen Nggak, kurang grinding Nggak kurang grinding Gue, nanti gue Oh Jadi pecelele Ah, begitu Kita perlu kembali ke tempatnya Kray menunggu Si Kray Nggak mungkin masih nunggu dong Udah dibantai dia Sama cacing-cacing naga itu Berhari-hari loh Nggak ada minuman Selamat dong Dina Senangnya melihatmu Aku mulai khawatir Kelata jadi sesuatu padamu Jadi begitu Jadi pada akhirnya Aku tak bisa dapatkan alat tersebut Dan kalau bukan karena Ryu dan Ersin Aku mungkin sama sekali tak bisa kembali Jangan khawatirkan alat itu Aku cukup senang kau berhasil kembali Aku hanya ingin berterima kasih Berhasil selamatkan Nina Seperti yang kau lihat Tak ada yang bisa kuberikan Tapi kalian Dipersilahkan menghirap disini Oke, oke, oke Malam itu Aku bermimpi Oh ini Ini kayaknya tentang kekuatannya nih Bahkan udah ada scene awakeningnya dia Nggak ada loh Si Ryu loh Kenapa ya Apa itu maksudnya Kita sampai Disinilah tempat mereka menahan Elina Lah, lah Iya Sama seperti mimpi Ryu pada waktu lalu Iya kan Kok tiba-tiba disini sih Oh pake cray kita Cray 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 Uff, gila lagunya cuy Nggak-nggak Ini the best lagunya ini The best lagunya ini Aduh kaget Ini ngagetin Sorry Aduh gue bilang Ah, udah lah Kalo spesialnya apa? Protect sama spin Oh berarti ngebuff doang ya Chill, chill abis cuy Tapi tempat apa ya? Jangan bilang perkemahannya kita Halo, ku akbar Apa itu? Oh mimpi Masih mimpi Berarti tadi kita Ngesave di mimpi ya? Mimpi? Ya Allah Kasihkan kedihiran di luar cuy Iya Kok juga ada disana Dan Ryu juga Oh itu mimpinya sih Ini Mimpi dimana Kita semua selamatkan Elina Maksudmu Kau mimpi yang sama juga? Apa maksudmu itu Ersin? Ersin bilang Itu mimpi kemungkinan masa depan Yang terlihat melalui mata naga Sekilas kemungkinan Maksudmu Kalo kita bawa dia Dia bisa bawa kita ke tempat yang di dalam mimpi Dia bisa bawa ke Elina Kemungkinan iya Sebutlah pertanda Sebutlah pandangan Sebut itu apa saja semaumu Aku ingin percaya itu benar Sampai sekarang Kita belum tau mau kemana Tapi Sekarang aku merasa lebih dekat dengan dia Seperti akhirnya kita di arah yang benar Dan semuanya berkat Ryu Benar kan? Oh jadinya tetep jalan Udah bolak-balik Bolak-balik Tetep jalan Akhirnya ujung-ujungnya Oke Jadi gue udah main sekitar 2 jam 20 menit tadi ya Kita coba ke kesimpulannya Ya Jadi Breath of Fire ini Secara cerita sih Gue masih belum kebayang Mudah dipahami sangat-sangat mudah To the point iya Tapi Maksudnya kemana Yang gue gak tau Nina sama Kray itu Terdampar Terus akhirnya ketemu Ryu Akhirnya si Fulau Fulau bangkit Ternyata Fulau adalah seorang Apa ya istilahnya ya dia ya Gak dijelaskan juga dia seorang apa Ya kan Belum tau Nama bentuknya tuh apa Dragon something atau apa Gak tau Ternyata Ryu pun ikut bangun Yang Asumsi gue Bisa jadi si Fulau dan Ryu ini terkoneksi Karena mereka punya wujud perubah yang sama Sama banget persis Sama-sama jadi naga ya Jadi wujud naga mungkin ya Ryu Hamanina Bantu cari parts Dan akhirnya tidak dapat Dan akhirnya Sama Kray lagi Dan akhirnya ketemu Ershin Akhirnya mengetahui ada Hex Dan segala macemnya Dan mereka melanjutkan perjalanan Mencari Elina Itu saja yang didapat dari ceritanya Yang tadi yang gue mau tau adalah Kenapa si Apa ya Tidak ada scene dia awakening Tidak ada scene memperlihatkan Wujudnya ke si Nina Tidak ada scene Nina kaget Mungkin gue kurang lama kali mainnya ya Mungkin ya Mungkin nanti diceritain Karena ini mungkin masih intro Cuman yang gue harapkan sih itu Yang kurang dari ceritanya di intro Buat gue itu tadi Belum-belum Dapet intisarinya aja apa gitu loh Ceritanya mau arahnya kemana Gue belum dapet Nah secara combat Combat ini Gue suka abis sih Karena apa? Karena tidak neko-neko Gue yakin si Combatnya Breath of Fire 4 ini Masih menyimpan misteri sih Kayak Masih banyak fitur-fitur baru Yakin gue Gak cuman Attack special Guard sama item aja Enggak Gue yakin pasti ada yang baru Ya gue mainnya kurang lama aja mungkin Si Ryu ternyata punya special Itu bisa berubah jadi Naga Dan perubahannya itulah yang harus kita manage Karena Harus memakai turn kan disitu Dan ketika jadi naga Nyawanya Ryu ngisi Ya kan Terus AP juga ngisi Dan ketika berubah jadi Ryu lagi AP dan Nyawanya juga ngisi lagi Sama tadi Banyak role-role nya juga ya Si Nina itu sebagai healer Sebagai support Tapi bisa magic juga Terus si Ershin itu Harusnya sebagai damage dealer dia harusnya Atau tanker ya Tapi sayangnya dia tidak punya serangan spesial yang oke sih Crazy Cray itu Dia support Support banget Karena dia ngebuff semua Buff agility Sama buff Defense ya tadi ya Terus sama si Full low Full low itu OP banget sih Karena dia udah level 60an something kan tadi Combat-combat gue suka Karena Mudah sangat-sangat mudah dia mengerti Dan animasinya Bagus Animasi-animasinya Terus dari segi gameplay Yang bikin uniknya dari Breath of Fire Adalah dari perspektifnya itu sih Karena itu yang mungkin mereka jualnya ya Terus ada si Elina yang bisa punya Spesialnya itu bisa naik ke atas Terus si Ershin yang bisa Nanduk-nanduk tadi kan Dan Level-levelnya so far variatif Tadinya gue udah skeptis Aduh Ini kayaknya bakal digurun pasir Banyak banget deh Karena Gue paling benci sama level gurun pasir Sejuruh aja Karena membosankan Tapi ternyata tadi banyak Ada yang di kota Segala Ada yang di hutan tadi kan Terus ada yang di Kota Camba Itu kadang ada hex-hexnya itu Jadi variatif Tempat-tempat dan level-levelnya Jadi gue suka So far ini gue suka juga sih Belum ada ya JRPG yang Tidak mau gue lanjutkan Ini Kalo Final Fire Deck Akan gue tertarik banget Buat gue lanjutkan sih Musik juga Musik tadi banyak ya Yang bagus-bagus ya Jadi itulah Dari Breath of Fire 4 ya Nextnya Kalian boleh tulis lah guys Kira-kira apa Kalo gue pengennya Senosaga Setuju gak Kalo gue lanjutin Senosaga Sampai bertemu di video selanjutnya guys Di si paling JRPG Dadah